Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini kita akan membahas tentang materi pelajaran Bahasa Indonesia Dimulai dari bab pertama yaitu menulis surat lamaran pekerjaan Surat lamaran pekerjaan merupakan surat yang berisi permohonan untuk bekerja di suatu lembaga Pada umumnya surat ini memiliki bagian-bagian yang berisi identitas diri, jasa yang dapat diberikan, pendidikan, kecakapan atau keahlian, serta pengalaman Bagian-bagian ini sering disebut juga kualifikasi pelamar Suatu lamaran pekerjaan berisi permohonan untuk bekerja pada suatu tempat Untuk dapat mendalami surat lamaran pekerjaan, kamu harus banyak membaca dan belajar menyusun surat lamaran pekerjaan Selain itu, kamu juga harus memperhatikan isi sistematika dan kebahasaan yang terdapat pada surat lamaran pekerjaan Setelah hal tersebut terpahami dengan baik, kamu akan mudah menyusun surat lamaran pekerjaan sesuai dengan kebutuhan kamu Untuk membantu kamu dalam mempelajari dan mengembangkan kompetensi berbahasa, disajikan peta konsep sebagai berikut Yang pertama, kita akan mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan Setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu menentukan isi dan sistematika dalam surat lamaran pekerjaan Dan menemukan hal-hal yang penting dalam surat lamaran pekerjaan Pernahkah kamu mengamati surat lamaran pekerjaan? Temuan apa yang kamu dapatkan? Coba bandingkan dengan surat lamaran berikut ini Mulailah dengan melihat kerapian dan kebersihan surat Jika ditulis tangan, apakah tulisannya ditata dengan baik? Tanpa ada huruf yang salah, jika digunakan komputer Apakah format tulisan dan cetak hasilnya baik dan jelas? Berdasarkan contoh di atas, segi kerapian dan kebersihan belumlah mencukupi Tata letak komponen surat belum diperhatikan dengan baik Begitupun dengan mekanisme penulisan tanda baca, susunan baris, dan kebenaran tanda baca Hal terpenting lain yang harus diperhatikan di dalam sebuah surat lamaran adalah Bahasa yang digunakan Pertama-tama, surat tersebut menggunakan bahasa formal Ya, surat lamaran memang bukan surat pribadi yang diperuntukkan bagi teman atau saudara Surat lamaran termasuk surat pribadi untuk lembaga resmi Jadi wajar jika bahasa surat lamaran harus formal Seperti dalam contoh di atas, bukan bahasa gaul Coba cermati surat lamaran dalam contoh Dilihat dari segi promosi diri pelamar Apakah sudah ada bagian yang menjelaskan promosi diri pelamar? Berdasarkan surat tersebut, penulis lamaran pekerjaan dalam contoh belum mempromosikan dirinya Promosi yang baik tercermin pula pada bahasa yang impresif Contohnya, saya selalu siap untuk mendedikasikan diri secara profesional Untuk bergabung dalam tim perusahaan yang ibu bapak pimpin Tentulah kita harus menghindari diri dari tulisan yang bertele-tele Kemukakan persoalan itu secara efektif Coba baca kembali Apakah kamu terkesan dengan pernyataan dalam surat tersebut? Dilihat dari bagiannya, surat lamaran terdiri atas bagian surat dan riwayat hidup Kedua bagian ini cukup ditampilkan dalam satu halaman untuk surat Dan antara 3-4 halaman untuk riwayat hidup Artinya, tampilkan isi riwayat hidup hanya bagian pengalaman yang penting Masukkan pendidikan formal dan non-formal Pengalaman organisasi Dan prestasi yang relevan Serta Kemukakan integritas pelamar secara jujur Bagian surat diawali dengan pernyataan umum Pernyataan umum ini berfungsi sebagai informasi awal terkait dengan pekerjaan yang akan dilamar Untuk menguatkan pernyataan umum atau tesis Penulis lamaran harus memberikan argumentasi Berdasarkan contoh surat lamaran sebelumnya, yang menjadi tesis adalah sebagai berikut Di dalam surat lamaran, terdapat pula argumentasi Berikut ini adalah kutipan argumentasi surat lamaran pekerjaan Jika dicermati paparan di atas, surat lamaran tergolong ke dalam jenis eksposisi Sesuai dengan pengertiannya, bahwa surat lamaran pekerjaan adalah surat dari seorang yang memerlukan pekerjaan kepada orang atau pejabat yang dapat memberikan pekerjaan atau jabatan Melalui surat lamaran, pelamar menyampaikan permohonan untuk diterima sebagai pegawai Permohonan ini tentulah harus mengandung tesis Dan tesis harus didukung argumentasi yang kuat Agar yang akan menerima pelamar merasa yakin dengan permohonannya Surat lamaran pekerjaan bersifat formal Keformalan surat lamaran dapat ditandai dari informasi mengenai sumber awal informasi tersebut Contohnya, surat untuk melamar pekerjaan menjadi karyawan ataupun jabatan tertentu Diperoleh dari pengumuman resmi pemerintah atau perusahaan yang dipublikasikan melalui media masa Baik berupa surat maupun iklan Dalam hal ini, pelamar dalam surat lamarannya perlu menyebutkan sumber lamaran tersebut pada alenia atau paragraf pembuka Jika lamaran itu tidak berdasarkan pada suatu sumber Tentu tidak diperlukan penyebutan sumber pada alenia pembuka Penjenisan surat lamaran Berdasarkan jenis pembuatannya, surat lamaran pekerjaan dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis Yang pertama, surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan riwayat hidup atau kurik-kurikitei Dalam cara ini, riwayat hidup termasuk isi surat karena isinya berupa gabungan Cara ini juga disebut dengan model gabungan Yang kedua, surat lamaran yang dipisahkan dari riwayat hidup Dalam cara ini, riwayat hidup merupakan lampiran dan cara ini disebut model terpisah Di dalam praktiknya, jenis yang sering dipakai adalah model terpisah Walaupun dalam pembuatannya memerlukan dua kali kerja Model ini lebih digemari oleh pelamar pekerja karena suratnya tidak terlalu panjang Di dalam surat lamaran pekerjaan, akan ditentukan hal-hal penting yang harus dilampirkan Sebagai seorang pelamar pekerjaan, harus cermat di dalam menulis surat Agar semua data menjadi argumentasi yang kuat Di samping lamaran, segi lain yang harus dipahami seorang penulis surat lamaran pekerjaan adalah isi dan sistem matika surat Perhatikan contoh surat lamaran pekerjaan berikut ini Berdasarkan surat lamaran pekerjaan di atas, dapat diketahui bahwa isi dari surat lamaran meliputi tempat Tanggal, alamat, salam pembuka, isi surat, salam penduduk, tanda tangan, dan nama terang Isi surat terdiri atas unsur nama, tempat, tanggal lahir, pendidikan, alamat, serta beberapa hal yang dilampirkan Hal-hal penting yang dilampirkan antara lain daftar riwayat hidup, fotokopik ijazah terakhir, sertifikat, surat keterangan, catatan kepolisian atau SKCK, dan paspoto Kadang-kadang, instansi atau lembaga juga meminta persyaratan lain Seperti surat keterangan pengalaman kerja, surat keterangan berbadan sehat, dan surat izin orang tua Nah, itu tadi tentang pembelajaran cara menulis surat lamaran pekerjaan Poin, memidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan Nah, setelah kalian pelajari tentang materi ini Tugasnya adalah Buatlah atau carilah di internet contoh surat lamaran pekerjaan Kemudian, kalian tentukan isi dan sistematika dalam surat lamaran pekerjaan Dan temukanlah hal-hal penting dalam surat lamaran pekerjaan Terima kasih, silakan kerjakan tugasnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!